Intro Intro Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo akan mengadakan pertemuan terpisah dengan Menteri Luar Negeri Azerbaijan dan Armenia guna mengakhiri perang yang berlangsung selama hampir 4 minggu memperebutkan Nagorno-Karabakh Langkah ini dilakukan di tengah perkiraan jumlah korban yang diumumkan Presiden Rusia Vladimir Putin yang disebutnya mencapai 5.000 orang Upaya kecetan senjata sejauh ini gagal Azerbaijan mengklaim terus melakukan serangan untuk menguasai kembali wilayah yang dikuasai etnik Armenia Azerbaijan mengatakan mereka menguasai kawasan di selatan yang berbatasan dengan Iran Armenia dan Azerbaijan saling tuduh menyerang daerah permukiman di tengah konflik Azerbaijan mengatakan pekan lalu misil Armenia menewaskan 13 warga sipil di Ganja, kota tak jauh dari garis depan sementara Armenia menuduh Azerbaijan membom daerah perumahan di bukota Nagorno-Karabakh, Stepanaker Jumlah yang disebut Putin terkait korban dalam hampir 4 minggu ini jauh lebih tinggi dari angka kematian yang dilaporkan kedua belah pihak Putin mengatakan bahwa dia berbicara kepada kedua belah pihak beberapa kali sehari dan tidak akan memihak dalam konflik Dia mengatakan bahwa Moskow tidak setuju dengan Turki yang mendukung Azerbaijan atas konflik tersebut Presiden Rusia juga meminta Amerika Serikat untuk membantu mengupayakan perdamaian di wilayah tersebut Armenia menuduh Azerbaijan melanggar kencatan senjata kemanusiaan di Nagorno-Karabakh dan begitu pula sebaliknya Pertempuran berkobar bulan lalu di wilayah itu yang secara internasional diakui sebagai bagian dari Azerbaijan tetapi dikenalkan oleh etnis Armenia Ini adalah konflik terburuk sejak perang selama 6 tahun di wilayah tersebut yang berakhir dengan kencatan senjata pada tahun 1944 Terima kasih telah menonton!